Kita dua orang, kita nampak nama, nampak baju umum. Ibu-ibu itu paling parah pak ambilinya. Yang baju umum, kerudung umum, itu yang ambil barang keluarnya. Cuma ngalangin aja pak, gak jauh-jauh. Komplotan penjuri di minimarket ini terekam kamera CCTV saat mereka beraksi di sebuah minimarket di Pabuaran, Subang, Jawa Barat. Para pelaku, empat diantaranya perempuan, memasukkan sejumlah barang yang diambil menggunakan keranjang. Saat barang yang mereka incar telah terkumpul, mereka kemudian memindahkan barang curian ke sebuah tas berukuran besar. Untuk menutupi barang curian, mereka menggunakan kerudung. Sementara, tiga pelaku lainnya memantau dan mengalihkan perhatian para karyawan. Namun aksi mereka akhirnya diketahui para karyawan. Para karyawan kemudian melapor ke polisi yang langsung mengejar para pelaku. Ini maket baru? Baru dua kali. Dua kali. Itu di mana aja lokasinya? Jangan bayang, Mengeng, Papuahannya. Itu modusnya gimana? Modusnya, operasinya seperti apa? Operasinya. Operasinya, ya seperti... Kita ke Yono sih mengalihkan doang, mengalihkan perhatian. Siap kan? Karyawan apa? Itu dalam beraksi berapa orang? 7 orang. Ya antaranya 2, lagi-lagi berapa orang. Ternyata, setelah telaku 7 orang itu keluar, ditek oleh karyawan, ternyata barang-barang tidak ada. Ternyata, di sini lagi, itu ditanyakan lagi ke bagian kakir, ternyata, di kakir tidak ada penjualan. Jadi, dikejar, dikejar, ditinggalkan 2 orang. Lima pelaku lainnya kini masih dalam pengejaran polisi.